Terima kasih telah menonton 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 Ya dulu dulu Ya itu Masa kelas 2 kelas 3 sih Juga banyak story juga sih Cuman ceritanya yang Seru serunya lagi Iya 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 Pas sama sekolah yang dibulungan deh 70 Disibuti nih Oh sebutin lah Kan true story Ini kan mengangkat cerita kisah nyata lu Waktu itu gitu loh Jadinya Kapal true story juga menceritakan Apa yang sebenarnya terjadi gitu Cuma kan paling gak kan Hal itu Maksudnya ke depannya kan jadi pembelajaran aja Kayak gitu ya pada waktu itu ya emang kita lagi nisah tuh 71-69 jadi kita mempunyai 71 aja tuh tuh saya waktu itu kelas 2 karena kelas 3-nya PKL kelas 3 PKL lu posisi kelas 2 berapa orang saat itu Wah dikit deh paling 7-8 orang 7-8 orang biasa depan-depan belakang posisinya menglihat ke situ Oh ya posisi apa-apa di apa dipantekin setiap kita pulang itu pasti masih lewatin kan bulungan pokoknya intinya kita niat pulang berangkat kita niat sekolah gitu aja tapi kalau ada apa-apa di jalan ya udah kita hadapin nah ya yang serunya mungkin nih saya bilang seru karena kayak apa ya Alhamdulillah sebenarnya Allah masih ngelindungin ngelindungin dulu nih karena waktu itu pas lewat 70-nya emang masih pas baru bubaran ya baru bubaran jadi kalau bubaran kan cewek-cewek duluan biasanya itu yang bandel-bandelnya mungkin belum ada kali ya jadi pas kita teriakin tuh juga nggak ada yang maju lah berarti ternyata apal dong disitu iya iseng ya iseng ada kelas Bang Oh dia lagi-lagimu ini kali mau ngasih tahu ke abangnya gitu biasa standar-standar terus gimana sudah gitu udah kita lewatin kalau lu baru bubar tuh pakai track segala gitu malah aman gitu tapi ternyata di depan tuh ada ternyata yang tim rokes itu mungkin ya waktu itu saya juga enggak ngerti tahu itu soalnya dia juga teriak sih jadi emang dia tuh sekitar lima orang lah kita lima orang pas saya belok tuh di Pertamina kan Bermina Wah ada dia kan dia juga setelannya kayak anak SMA sih kalau SMA kan notabene pure pakai sweater ya kalau dia enggak putih abu-abu semua tuh gitu jadi anak SMA juga kan dia 70 yang udah keluar duluan mungkin ya Nah saya kan enggak tahu saya enggak apa enggak inilah itu tetap jadi cekcok tuh waktu itu sama adik kelas jadi emang udah langsung ledek-ledekan di depan tuh kan mobil pelan-pelan tuh selesai keledekan disuruh turun kita kan gitu ya udah diturunin nanya dulu hahaha nanya dulu ya tak dulu nih ada yang mau nanya ntar kita omongin lagi ya tungguin aja seduh lagi kopinya ya lanjut lagi tuh yang tadi tuh posisinya ngeri-ngeri sadap giri-ngeri sadap nih anak-anak kapal lewat bulungan gitu di situ kan lebih kita sama-sama tahu disitu udah sekolahan 70 namanya kayak gitu akhirnya posisi lu di dalam 71 berarti ya iya dalam 71 ngelewatin dia baru pada bubar anak kelas satunya di depan kode-kodean nih kode-kode kode-kode gimana sih kode-kodeannya kalau asal jangan di sini ya kalau di sini tegut ntar lu juga tepon gitu ya Oh ini dibawa gini sah aja sih terus akhirnya kebetulan anak sekolah yang lain juga ngajakin ya udah kita anggil turun dia ngajak turun-turun ya udah turunin lo turun ini saat itu turunin ternyata di yang lebih siap daripada kita ya itu tadi Bang kita tidak pernah melukai gitu maksudnya jadi kita bawa tuh standar-standar aja gitu Iya standar-standar aja lah jadi ternyata malah ada yang mereka yang lebih siap ya udah kepala kepalang tanggung kan udah ribetin ributin itu ya satu lawan saat udah bang tak 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 wah keren juga loh jadi ada pet disitu ada pet keren apa apa posisinya sama orangnya banyaknya apa gimana mah ya banyakan kita sih sebenarnya Oh yang ngepetkan kan jadi sama gitu kan dia dia lima orang nih Iya lu lu lima orang juga lebih 7 atau 8 ya yang maju ke depan kan barang otomatis yang belakang kan ya paling yang ngerti lah anak-anak kan udah ngeliat gitu ya intinya one by one sih saya lihat ketemu one by one one by one one by one gitu nah punya saya nyangkut di di parangnya dia tuh leboh apaan emang lagi tuh Bogir Bogir tapi gire juga enggak gede kayak segini lu nyangkut dimana gear bisa nyangkut ngelibet ngelibet di BRnya dia diginiin malah saya ngelepas Oh itu emang ya terlalu enggak siap maksudnya licin apa gimana waktu itu enggak ngasih libetin gitu soalnya iya iya enggak ngadi libetin gini ya terlalu pendek jadi saya panjangin gitu lu panjangin cuman berapa kali libetan malah kalah asal jangan posisinya begininya harus ngepas kalau kaget temen yang kena di belakang itu ya udah kena parangnya dia Oh dia pakai parang tuh di ada semeter ya parang ada semeter terus pas udah ini tetap ditendang saya tuh enggak tahu siapa pastinya siapa A70 ya mungkin anak SMA lain itu masalah kapal juga nendang sih saya ditendang saya oleng saya oleng tuh jibret jatuh ke trotoar nah baru disini saya dibagi pakai pakai parang itu kena saya tangkis Alhamdulillah di tebalik apa gimana tuh mungkin kayaknya yaitu yang saya dibilang kalau dibilang miracle ya mereka ya mereka lo dilindungi ya Alhamdulillah tapi berasa malu tuh berasa berasa itu apa sih orang ada garis kok ada garis garis sweater saya sobek setelah sobek tapi parangnya mentah weh lebih pikir ya maksudnya lu sendiri kaget ya kaget kok bisa kayak gitu ya Jadi lu seperti ada yang melindungi lagi sih kayak apa ya Oh iya ya maksudnya itu tadi kita niat tuh bukannya ganteng hoki 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 itu ya hoki lah ya itulah keseruan yang saya alamin akhirnya tuh dn-nya gimana dia jatuh yang lain gimana yang lain ya ya dia tetep yang ngurusin yang lain banget tapi intinya begitu dari situ parangnya copot jadi dia megang gagangnya doang weh udah mental terus dia kalau nggak salah saya denger tektok 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 cabut-cabut gitu Oh akhirnya dia cabut udah kita uber lagi nggak pernah jadi ya kita menang lah intinya padahal saya udah jatuh ya lu dikenalin tuh ya kan wadid padahal lu dia kagak tahu kalau lu dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala ya kan hidungi yang maha kuasa tuh saat itu ya kan lu soalnya lu sendiri kaget emang lu emang lu ngisi badan lu tekbal saat itu enggak kan nah posisi itu berarti kan lu murni pure Alhamdulillah cuman saat itu lu dilindungi Iya sih dan akhirnya nge-brand tuh kalau lu tektok padahal besok-besok lu cuman ngerokok aja di pinggir gini jangan ada liat ketercuma gitu ya sempat viral sih di adek-adek kelas ya weh saya klirin enggak intinya shalat segera aja mau pulang suatu oh iya bener-bener jadi jadi berdoa bener-bener berdoa semoga selamat sampai tujuan sekolah selamat berangkat pulang sama nah kita lanjut ke cerita kini nih cerita kini up to date dong posisi lu nih ngapain sekarang biar selalu lulus dari penerbangan tuh lu lulus nih dari penerbangan terus lu seperti ngulih bilang sebelumnya kan kalau lu tuh pengen kerja gitu kan sekolah di kejuruan lalu ngejar kemana tuh saat itu tuh dunia kerja lah lu udah mikirnya dunia kerja ya sih Alhamdulillah ya memang begitu lulus agak susah nyari kerja tapi memang dari orangtua juga ngedukung yaudah mendingan kuliah Oh disuruh kuliah semoga kalau kuliah kan lebih bagus lebih better gitu ya oke akhirnya saya ikutin apakah orangtua saya kuliah 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 ke perhotelan perhotelan di di sahit di sahit Oke lu dulu disitu tuh kuliah tuh iya ambil ambil jurusan jurusannya restoran sih restoran food and beverage service oh FNB yes and yeah jadi posisi FNB itu kan ada ada weternya sampai ke sampai ke cook cook ke cook helper steward ya kan oke gitu loh disitu akhirnya tuh sekolah saya fokus disitu ya ya saya apa sih namanya cita-cita lah Bang ya apa sih cita-cita ya maksudnya mejar karir lah sukses gitu ya walaupun belum terus lanjut-lanjut lu dari situ udah kelar nih ceritanya pendidikan lu tuh udah kelar dulu lu ngerasain kerja dimana awalnya ya waktu itu saya on job training di Mandarin waktu itu hotel ya Iya di oriental ya oriental ya di Jakarta Pusat Iya oke nah setelah itu ya Alhamdulillah dari tradisi itu dari training langsung ada tawaran kerja gitu jadi emang enggak ada nganggur gitu alhamdulillah langsung 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 kerja setahun baru nyari lagi pengalaman yang lain gitu ya Alhamdulillah sampai sekarang sampai sekarang lagi tuh lu ambil di Mandarin Oriental ya di posisinya jadi orang service lah ya orang hotel ya ofensinya akupensinya rame juga disitu ya Alhamdulillah sih di sana rame waktu itu sih tapi asik juga di hotel kan adanya adanya tip adanya service ya Nah terusnya dari situ udah berapa hotel nih yang lu jajal sampai sekarang sih baru dua ya Bang baru dua Mandarin sama sama ada Dharma wangsa Jakarta di Dharma wangsa baru Jakarta Selatan dong Jakarta Selatan lu jadi wih daerah Selatan lagi itu baru bersekolah dulu di dimasuk ke puten bephrase juga di FB enggak waktu itu saya pindah haluan tuh karena lowongannya kan enggak ada FNB apaan tuh lowongannya di housekeeping housekeeping ya jadi saya start dari housekeeping akhirnya move ke front office gitu jadi pindah-pindah kita lanjutin lagi nih setelah ada yang lewat deh ngobrol-ngobrol lagi Oke lanjut lagi dengan ceritanya gober nih 616 tadi kita terakhir bicarain sebagai seorang housekeeping sekarang di sempetlah maksudnya perjalanannya setelah lulus ini tadi bicara dia sebagai housekeeping di hotel ber itu lu emang temen demen ke service apa gimana Oh di protelannya emang ajar juga kesitu ya jadi ketika lulus tuh lu tuh enggak enggak ke Surya Dharma enggak kemana lu tuh kesaitkan tadi kan Iya jadi lu pengen nyoba di hotel di hotel kan kayak gitu kan Iya itu juga dukungan dari keluarga ya Oh dukung dari keluarga jadi memang fashion lu juga kesitu awalnya sih enggak sih Bang Oh enggak awalnya enggak cuman ya didukung dari keluarga supaya cepat kerja lah gitu karena industri protelan waktu itu sampai saat ini pun berkembang sekarang gitu ya jadi ya udah kita ikutin ya Alhamdulillah sampai sekarang jalan nah video skipping terus lu lanjut tadi sempet cerita ke ada ke pro office juga akhirnya ya Iya jadi memang kan bisa gitu ya bisa gitu ya di lu di grup ah improve Bang ah bisa memiliki improve gitu ya jadi maksudnya lu jadi-jadi pindah departemen dong Hai di kita nyoba skill-lain tapi dengan catat lu ngajuin ngajuin apa gimana training dulu Oh training dulu training dulu biasa sih standar tiga bulan kalau udah ACC dari bos 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 yang bersangkutan Oke lu lu layak Oke pindah gitu pindah ya bisa kan kadang di bangkit-bangkit yang ini ya apalagi yang mulai dari daily worker nya ada kan biasanya ya DW segala macam gitu jadi memang di industri protelan tuh eh dimana-mana tuh setahu saya sih terbuka banget terbuka untuk karir dan mereka lebih cenderung ngambil dari internal dari dalam dulu dari dalam dulu kira-kira ada potensi enggak nih ah personalnya nih manpowernya bisa masuk ke pro office makan internal akhirnya lu ke pro office apa ini bellboy bellboy concierge oh concierge concierge oke berarti nanti lu sering nyiapin welcome ring enggak Oh enggak anak-anak ini anak-anak ini sope sope weather-weather hahaha lu manggil-manggil sering nyiapin welcome ringnya beda jobdesk beda jobdesk ya iya lalu akhirnya spell Inggris lu kan harus oke di situ ya nggak sih hotel kan ketemu bule apa iya kan apalagi lu concierge di depan iya betul di front office kan lu eh industri protelan ini memang sangat important banget untuk bahasa Inggris ya iya kan makanya dulu saya kursus-kursus ya bahasa Inggris itu lanjut dari hotel terus kemana lagi itu Alhamdulillah sekarang saya lagi berjalan di dunia Hai pelayaran lu tuh kapal pesiar wuih hahaha Popeye the sailor men hidup apa ini ada lagu pangs itu papa desain men juga ada bang Popeye eh iya legend Popeye sama Brutus ini paman gober itu nah lu di passenger nih di di apa berlayar kapal apa nih berhenti Hai betul di kapal pesiar ya disini kan company-nya iyalah company-nya company kita adalah Holland America Line Holland America Line lagi tuh dimana talang betutu bukan waktu nyoba nyoba awal ya lu masuk masuk ke situ tuh kayak gimana proses masuk ke situ gitu sebenarnya kita ada di setiap negara itu ada agensinya ya ada agensinya nah itu kan agensi saya ada di Bonjeruk gitu jadi saya juga ngelamar situ juga referensi dari temen sih referensi dari temen akhirnya nyoba Alhamdulillah gol udah tinggal ikutin prosedur aja sih kalau nggak salah tuh nggak boleh gigi bolong gitu-gitu ya ada nggak sih enggak sih peraturan di kapal pesiar Alhamdulillah sih enggak seketat jadi pramugara atau jadi pilot ya Oh jadi memang tidak terlalu strictly lebih enjoy gitu dulu sempat juga wujudnya Starcruise itu kan ada Starcruise Singapura kalau nggak salah jadi ada gigi bolong enggak ngerti tuh katanya enggak bisa Pak kalau ntar daerah dingin gimana efeknya kayak gimana mungkin mungkin harus di ini dulu kali ya di misalnya kayak dibetulin dulu gitu jadi ada tambel atau apa ditambel dulu jadi ada perbaikan dululah sebelum jadi memang kesehatan itu harus fix dulu fixkan untuk lo naik lagi aja tuh harus-harus-harus jelas posisi lu kondisi lu gimana kondisi kita sebaik dulu tapi so far sih enggak terlalu strictly kayak yaitu yang tadi saya bilang pilot pramugari-pramugara kayak saya juga kan nih agak bongkok ya pulang ya Alhamdulillah masih bisa masih bisa jalan aja penting bawah apa sih oke tebal ketika lu awalan berlayar nih itu lain mana nih lu hajar nih lagi tuh dulu saya berangkat itu dapat Amerika Utara ya eh sorry Eropa Utara Eropa Utara Iya jadi di atas lah di atasnya Eropa gitu gitu jadi yang dihajar tuh ya Maksudnya yang di lu menajar-ajar aja sih anak ST menajar-ajar mulu nih yang di sorry yang dikunjungi itu yang Eropa yang notabene-nya emang suhunya dingin-dingin gitu bisa sampai berapa derajat sih minus enggak sampai sih sampai minus paling 6 derajat masih plus tapi 6 derajat itu udah lumayan bibir sobek-sobek Bang tapi sebelumnya udah pernah ke Eropa belum jadi ada ada surprise sendiri ya ketika lu lu nyampe gitu nginjek nginjek Eropa ya oh Eropa kayak gini kayak gitu adrenalin sendiri wih adrenalin coy ya bersyukur lah gitu bersyukur ya kalau nggak langkah lu panjang gitu hahaha kalau nggak kesihar saya nggak bakal bisa nikmatin dunia gitu Iya iya Ridho emak juga kayaknya Iya Ridho orang tua lah Alhamdulillah posisinya eh akhirnya lu ya kultur budaya sana segala macem terus ikut nikmatin juga perjalanan karena posisinya kan wisata tuh ya passenger itu kan lu bawa tamu juga kayak hotel terapung lah bisa dibilangkan dibilangnya hotel terapung lah udah kebun suhat apa segala macem sama aja sih seperti lu kerja di hotel gitu kan service juga di situ gitu gitu keren juga nih udah nyampe akhirnya nginjek Eropa gitu loh untuk temen-temen yang mungkin juga atau adek-adek kelas yang punya passion seneng berlayar seneng jadi Popeye nih terus mau lihat negara-negara kayak dunia lain nih ternyata seru gitu kan nah gitu dunia lain ada yang kayak gini-gini kultur budaya dan segala macem yang bisa lu lihat pandangan lebih terbuka lagi segala macem lah luas bisa lalu ngobrol-ngobrol juga nih sama gober gitu mungkin nanti starnya dari mana mulainya panduannya kayak gimana gitu ya kalau untuk urusannya semoga aja bisa ngikut kan diterima dalam artian berjuang sendiri gitu nah nih perjuangannya gober nih masih kita lanjutin lagi setelah yang lewat lagi nih Soto Betawi mungkin nih atau jengkol dicabein hahaha Bang Jalil susah terus dalam satu udara nah lanjut lagi nih sama ceritanya gober nih anak negeri 2005 ah ber lu punya pengalaman menarik apa atau ketika berlayar nih apa sih yang ya suka duka segala macem yang bisa lu bagi cerita lu sebagai seorang player lah dalam artian lu apa namanya main main jauh lah gitu Cie mainnya jauh hahaha gimana ber ya sukanya dulu ya sukanya dulu sih Alhamdulillah sih bersyukur gitu Alhamdulillah gitu jadi jadi saya bisa apa namanya menikmati perjalanan gitu maksudnya kita bisa mengenal dunia-dunia kita bisa mengenal dunia-dunia atau negara-negara tetangga gitu yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya ya ya itu kayak penturan juga jadinya hahaha ya itu nyangka-nyangka sih Bang gitu Alhamdulillah kok bisa sampai sini gitu itu berkat doa doa orang tua orang keluarga sih gitu yang serunya ya paling ya misalnya yang menakjubkan itu saya kan belum pernah lihat misalkan kayak kutub utara gitu ya ternyata kemarin ya saya Alhamdulillah bisa lihat dengan jelas gitu depan saya kutub utara gitu maksudnya dengan bener-bener gunung es gunung es dengan ada pingwin disitu dan yang lagi longsornya juga saya lihat lihat ya ini itu sungguh luar biasa aja gitu ayoi antartika ya yaitu masih antartika masih antartiknya tuh artiknya belum pernah sih tapi oh mungkin next time oh iya 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 sergantung keren lah semoga bisa menjadi inspirasi juga ya buat buat temen-temen eh eh adek-ade sekolah nih adek-ade pelajar paling nggak gitu untuk eh paling nggak KTS sendiri ngasih masukkan lah paling nggak kalau boleh input ya jangan sampai nyanyain waktunya gitu sekolahnya sekolahnya yang bener gitu hahaha kalau emang lu mau ngejar jadi pilot atau teknisi segala macem ini saat ini adalah waktu yang tepat untuk lu konsentrasi di di sekolah itu jadi kalau cerita tawuran segala macem yang memang ada dulunya di di dunia anak-anak kapal gitu kan 90-an 80-an sampai ke sini ya akan menjadi suatu prestasi ketika cerita tawuran itu hilang gitu berganti dengan cerita ya posisi lu yang punya punya kebisaan apa gitu di zaman-zaman sekarang ini gua bisa ini punya skill segala macem dan kata sendiri juga enggak enggak ngelihat lu sebagai siapa sih lu siapa aja lu boleh cerita di sini lu posisinya sekarang lagi gimana juga enggak urusan buat kita gitu soalnya gimana sih kapal brother gitu kapal tuh brother gitu ya Nih makasih banyak nih cerita-cerita lu nih kayaknya dari tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih sama gober nih di akhir ini sih kita ngarep lu bisa kasih quote-quote nih quote-quote we quote-quote atau atau punya inspirasi apa lu punya harapan apa karena kan ada ada hope nih di belakang deskripsinya kts itu selalu ada hope ada harapan nantinya nih kayak apa gitu mungkin lu punya harapan yang lu mau sampein atau dengan adanya silatali silaturahmi alumni penerbangan penerbangan tuh harus kayaknya gimana lagi buat lebih gimana lagi ya silahkan ber oke buat Pak Dulur wih ya ini harapan-harapan dari saya semoga terjalin terus silaturahmi amin dari forum lintas alumni penerbangan ini dan rapan-harapan juga tetap fokus pada bidang yang kalian tekunin Insya Allah sukses dan stop tawuran lah buat anak-anak stop tawuran milenial ini udah nggak zaman lah menurut saya ini udah milenial gitu jadi tunjukkan prestasi lagi bikin cerita lain aja dari saya ya untuk buat yang mau nanya-nanya info perkapalan boleh follow aja Instagram saya di pikitopik aja cari disitu oke yang mau masuk ke mau tahu lebih kepo lagi mengenai dunia perkapalan masuk ke pikitopik yang tadi tuh ada juga kedepannya gober nih ah dia owner juga dia owner apa nih crispy ya Alhamdulillah ya lagi buka kita bisnis kecil-kecilan masih merintis chicken popcorn crispy chicken popcorn crispy dibikin chicken popcorn crispy ini asik nih buat cuman Cilan saya ya kepoin aja next time yang mau sinergi atau gimana segala macem usaha bisnis ya ngobrol gitu ah masih banyak waktunya udah mantangin yang kita sejauh ini mungkin baru ini aja yang kita kasih cerita buat teman-teman penerbangan mungkin next time kita ada cerita baru lagi dipandungin terus saya KTS makasih untuk like subscribe dan komen-komennya hahaha salam satu udara thank you Oke banget ya mantap ketika saya dipanggil guru BP saat itu Pak Eko kalau nggak salah itu gurunya ya kalau nggak salah Pak Eko guru BP itu surat dipanggil suratnya nggak gua kasih ke nyokap yang gua bawa sebenarnya tukang ojek itu kisah yang nggak salah satu kisah nggak bisa gua lupain adalah itu terima kasih terima kasih Terima kasih.